di sini adalah kota-kota adalah peredaran bruto-nya di sini peredaran bruto Hai peredaran tadi dalam bruto ya selanjutnya selanjutnya adalah kita isi presentase presentase laba bersih atau penghasilan neto tadi peran pertama berapa tadi 500 juta kan kalau bisa dibikin kolomnya sudah ya pertama 2% kan iya pak nah berarti kalau itu penghasilan netonya berapa berarti ini kita kalikan kali 2% ya dapatlah penghasilan neto 10 juta kalau tk nol ya tk nol berarti ini kadang bisa rumus nggak ini ada yang tahu rumusnya supaya ini angkanya kalau sumpamanya lebih kecil daripada nol yang muncul di sini adalah nol tk nol berarti tahu nggak kalian gimana caranya ada yang tak rumusnya nggak tahu belum tahu ya saya juga lupa dulu dikasih tahu teman tapi nol berarti kalau itulah pas ini nihil kan kan nggak mungkin PKP kan penghasilan netonya lebih kecil daripada PTKP-nya berarti PKP-nya sebenarnya nihil kan atau nol iya pak nihil pak nah ini nihil oke karena PKP-nya nihil berarti tentu PTKP-nya sebenarnya nihil kan ya benar nah sekarang gimana dengan badan badan itu berarti kan PKP-nya sama dengan 10 kan tarifnya berapa 11% berarti PPH terhutangnya adalah 10 juta x 11% sama dengan 1 juta 100 berarti kalau kita berdasarkan data ini untuk orang pribadi itu PPH terhutangnya sama dengan nol ya sementara untuk obada adalah PPH terhutangnya 1 juta 100 tentu pilihannya adalah siapa tentu pilihannya adalah orang pribadi Pak sampai disini kira-kira iya pak iya pak oke nah ini saya berikan contoh lagi oke ya nah sekarang gimana ini yang kedua yang kedua yang kita ganti adalah berarti penghasilan netonya oke apa namanya yang kita ganti adalah oke yang kita ganti apanya ini yang kita ganti adalah persentase laba bersih atau penghasilan netonya kan tadi disoalnya berapa 4% 4% pak karena penghasilan netonya masih rata-rata lebih kecil daripada PTKP-nya berarti apa ini ya berarti PKP-nya tetap nihil kan ya pak karena PKP-nya nihil berarti PPH terhutang apabila orang pribadi sama dengan nihil kan nah sedangkan untuk badan PKP-nya 20 juta dikalikan 11% dapat 2 juta 200 nah nihil berbanding 2 juta 200 tentu pilihannya adalah yang nihil kan yang nihil berarti dengan demikian tentu pilihannya kita tetap adalah orang pribadi kira-kira bisa diikuti sampai disini untuk contoh yang keluar bisa pak bisa pak oke ya nah sekarang kita yang ketiga ini kita ambil lagi untuk masih klaster yang sama berapa tadi persentase penghasilan netonya setelah 4 berapa 6 mbak 6 persen oke 6 persen nah 6 persen sampai dengan 30 juta berarti untuk orang pribadi pasti karena masih dibawa PTKP berarti PPH-nya masih nihil semuanya kan nihil oke nah sementara kalau badan PPH-nya terutamanya adalah 3 juta 300 nah tentu berarti kalau gitu pilihannya tetap adalah orang pribadi oke nah saya bikin sampai habis ya ini satu contoh oke setelah 6 persen berapa lagi halo setelah 6 persen berapa lagi 10 persen pak 10 persen nah 10 persen 10 persen berarti penghasilan netonya 50 juta kan sementara PTKP terkecil adalah 54 juta berarti untuk orang pribadi masih nihil pajaknya oke kalau badan berapa oh 5 juta 500 berarti tentu pilihannya kita adalah tetap orang pribadi nah dari sini kita bisa simpulkan nih ya kalau omset 500 masih ada 1 enggak lagi bentar oh masih ada 1 15 persen ya oke kita berarti 1 lagi 15 persen oke kita ganti 15 persen baru disini mulai ada oh my god itu ya nah 15 persen 75 berarti 75 ini dikurang 75 dikurang PTKP dapatlah 54 oke nah oke nah kita lihat nih PKP nya itu rata-rata kena tarik berapa oh kena rata-rata tarik berapa 5 persen kenapa 5 persen karena masih dibawa 60 juta kan 60 juta kebawa nah dengan demikian nah dengan demikian tarifnya adalah 5 persen berarti king atau KPKP kali tarif sama dengan inilah PPH nya untuk orang pribadi nah sekarang gimana untuk badannya untuk badannya adalah 75 kali 11 persen sama dengan 82 50 nah berarti kalau begitu tetap pilihannya apa ini tetap pilihannya adalah orang pribadi nah dengan demikian kalau kita menarik satu kesimpulan nih menarik kesimpulan berdasarkan contoh ini kita tersin sampai persentase laba bersih 15 persen jadi dengan onset 500 juta persentase laba bersih adalah sampai dengan 15 persen ya 15 persen tetap pilihannya adalah orang pribadi kenapa orang pribadi karena orang pribadi memberikan atau pajaknya lebih kecil jika dibandingkan dengan badan maka tentunya pilihannya adalah orang pribadi namun tidak sedikit juga berupa menariknya tempat-tempat tersebut memiliki kejalanan sampai ada gimana paham kira-kira ini dikepulakan air selamat insya Allah paham ya ini kita pakai klaster pertama ini klaster pertama nah sekarang bagaimana dengan klaster kedua untuk menenangkan umu besir binti al-bara yang ditinggal mati keluarganya nah ketika itu tanggal bulan rajab tahun dua hijriya Rasulullah salat di besir beliau mengimani jemaah dua rakyat pertama selalu di menjelaskan tapi akhirnya kita langsung menjelaskan bahwa bahwa datang ketika Rasulullah menyelesaikan rakyat kedua dalam Al-Quran surat Al-Quran ayat 144 Allah berfirman sungguh kami sering melihat mukamu mendengah kelangit maka semua kami dan melingkan kamu kejubat yang sukai paling kan lah mukamu ke arah masjid haram dan dimana saja kamu berada palingkanlah mukamu ke arahnya dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasdani yang diberi alam memang mengetahui bahwa paling kemasi haram nah di contoh sebelumnya berapa PTKPE penghasil perusaha yang halo 1 1 1 miliar ya oke 1 miliar Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, bagaimana kalau yang 4%? 40 juta. 40 juta itu masih rata-rata dibawa PTKP. Berarti orang pribadinya masih dikit. Barangnya ada 4.400.000. Berarti kalau gitu, ya berarti kalau gitu, pilihannya adalah tetap orang pribadi. Oke, pilihannya adalah orang pribadi. Nah, sekarang untuk yang ketiga yang 6%, 60. Nah, ini sudah mulai nih. Oke, 60. 60. Perkurang PTKP. Sudah ada yang kena pajak. Namun jual-jual masih minus ya. Berarti ini masih minus. Apabila kita lihat secara keseluruhannya, apabila persentase laba bersihnya 6%, Maka, orang pribadi paling tinggi PPHnya 300.000. Sedangkan kalau badan berapa? 6.600.000. Maka tentu pilihannya adalah si orang pribadi. Nah, bagaimana kalau sumpamanya persentase laba bersihnya 10%? Oke. Berarti tinggal kita kurangin nih. 100 dikurangin 54. Ini sudah pasti. Masih pajak sudah mulai tinggi nih. Oke ya. Nih. Tapi coba kita lihat. Karena ini rata-rata 46.41 masih tarifnya adalah 5%. Tarifnya masih 5%. Berarti kan tarifnya masih 5%. Berarti masih salutar di sini kan. Oke. Dan demikian PPH terhutangnya adalah Ada yang 2.300.000. Ada 2.75.000. Ya. Sementara PPH badannya rata. PPH terhutangnya adalah 11.000.000. Berarti tentu dengan begitu yang menjadi pilihannya adalah Tetap orang pribadi. Oke. Gimana kalau 15%? Nah, berarti kita lihat nih. Ya. 96. 91. 87. Oke. 82. 91. Berarti ini sudah tarifnya berapa persen nih? Tarifnya berapa persen? 5. Iya. 5 dan berapa? 11. Hah? Kok 5 dan 11? 2 ya Pak. 5 dan 15 kan? Ya. Bagaimana? Iya Pak. 5 dan 15. Oke. Sesuatu yang contoh kemarin kan 5 dan 15? 5 dan 15. Iya Pak. Berarti tinggal kita copy rumus yang ke bawah. Oke. Nah. Karena tarifnya sudah 5 dan 15. Berarti perhitungan PPHnya sudah berubah kan? Ini karena sudah saya ganti rumusnya. Seperti yang kemarin. Maka kalian harus ganti juga rumusnya nih. Oke. Nah ini. Oke ya. Nih. Jadi 8.400.000. Kalau badannya berapa? Oh 16.500.000. Terus berapa lagi? 7.000.000. Oh ini yang paling tertinggi. 8.400.000. Sementara kalau badannya adalah 16.500.000. Dengan demikian tentu pilihannya adalah tetap orang pribadi. Oke. Pilihannya tetap orang pribadi. Gimana? Bisa dilanjutin dulu ini? Bisa Pak. Ini saya kirim filenya ya. Ini berarti yang kemarin. Pertemuan kemarin tanggap berapa itu yang kemarin. Pertemuan kita. 23 ya Pak. 23 ya. 23. 23 ya. 2303. 22. Berarti nanti pilihnya dilihatnya di sekarang ya. Berarti. 704. 22. Oke ya. Ini saya kirim kepada kalian. Oke. Saya kirim kepada kalian. Yang dibawahnya jangan dihapus ya. Karena nanti untuk gampang ngopi rumusnya gitu loh. Ini kan sudah ada rumus di bawah ini. Baik Pak. Ya. Jadi jangan dihapus bawahnya. Jadi diinsert aja. Jadi tujuannya adalah. Untuk ngopi rumus. Supaya nggak usah lagi mikir panjang-panjang kita. Baik Pak. Oke. Nah. Berarti saya kirim kepada kalian ini. Dilanjutkan ya dulu. Nanti kita ketemu berjam. Atau. Saya tungguin aja. Saya tungguin aja. Kalau ada yang sudah selesai bilang. Supaya nanti. Apa namanya. Kita sama-sama lihat hasilnya gimana. Oke. Sementara saya simpan kalau gitu dulu. Oke. Sudah saya kirim ya. Baik Pak. Ya Pak. Silahkan dikerja. Dilanjutkan dulu. Ya. Lanjutkan. Ini kalau mau masih lihat ini. Tetap saya buka ya. Sekitar berapa menit. 20 menit ya. Ini masih ada yang di kantor nggak? Atau sudah pada di rumah semua ini? Masih ada yang di kantor Pak. Masih Pak. Hujan Pak. Oke. Jadi kita kerjain dulu. Dikerjain dulu ya. Jadi sekarang yang perdana usaha berapa ini? Yang dikerjain. Gimana Pak? Yang dikerjain sekarang perdana usaha berapa? Satu juta ini sudah selesai kan? Eh setengah Pak. Satu setengah belum. Oke. Sekarang berarti yang kerjain setengah miliar ya. Nah caranya adalah. Kopi aja dulu. Jadi ini kan berapa range ini? Satu. Ini kan satu klusternya di tempat ini ya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Maka di copy di lima sekaligus. Ya. Nah setelah itu nanti tinggal ganti perdana usahanya. Baru nanti kita setelah itu menyesuaikan melihat si BKP-nya. Baru nanti lihat rumusnya. Ya. Jadi begini caranya ya. Sekali termudian. Tiba silakan. Baru nanti. Baq. selamat menikmati selamat menikmati